Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa orang tua Mario Dendi Satrius Kalgus, semantang pejabat DJ Pajak Rafael Aluntri Sambodo menyatakan tidak bersedia membayar restitusi atau ganti rugi sebesar 120 miliar rupiah atas pengadilan yang dilakukan anaknya terhadap David Ozora. Hal ini disampaikan Rafael melalui surat dan dibacakan oleh kuasa Okomario dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini. Dalam suratnya, Rafael menjelaskan bahwa sesuai aturan, uang ganti rugi atas penganiayaan oleh terdakwa dewasa harus diganti oleh yang bersangkutan. Rafael juga mengaku tidak lagi memiliki kesanggupan memberi bantuan secara finansial pada korban usai rekeningnya di blokir imbas kasus gratifikasi. Rafael juga menegaskan bahwa orang tua Mario tidak akan hadir ke persidangan sebagai saksi yang meringankan terdakwa. Pihak keluarga pun mengaku terpukul dengan kejadian ini serta berharap korban David Ozora segera pulih. Sebelumnya, keluarga David Ozora mengajukan restitusi melalui Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebesar Rp52 miliar. Namun LPSK menghitung restitusi yang seharusnya dibayarkan kepada korban adalah Rp120 miliar. Selanjutnya, tentang restitusi yang disampaikan pihak keluarga korban melalui Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Menjadi keputusan buat kami, apabila nanti ada keputusan yang menghukum anak kami, yang menghubungi Satrio untuk menanggung restitusi, maka kami memuang agar dapat diputus sesuai dengan hukum yang berlaku, yang utama terkait kesediaan kami sebagai orang tua untuk menanggung restitusi. Kami menyampaikan bahwa dengan berat-at-at-at-at-at-at-at-at-tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut, dengan pemahaman bahwa bagi orang yang sudah dewasa, maka kewajiban memberi restitusi ada pada selaku.